Halo guys, balik lagi di channel Gameplay Magic Chess, Mas Heleh. Kali ini Mas Heleh menggunakan Commander Asta Skill 2. Dan di sini Mas Heleh mendapatkan hero-hero Astro Power. Di sini karena Mas Heleh mengambil Karina. Dan di sini ada Martis dan juga Hellcat. Oke, cocok ya guys ya. Ini berarti karena kita pakai Asta Skill 2 seperti biasa. Kita harus bertahan sampai lead game ya guys ya. Biar bisa mendapatkan warisan dari lawan-lawan kita ya. Nah untuk awal-awal seperti biasa ya. Kalau Asta itu cocoknya pakai sinergi yang kuat di awalnya guys. Kalau bisa ya. Nanti kita dapatnya hero apa itu kita bisa transisi ya guys ya. Nah sementara itu kalau untuk Astro itu cocok ya. Astro cocok. Guardian juga cocok ya. Guardian, Venom itu di awal-awal juga cocok. Atau Natur Spirit ya untuk awal-awal aja kalau nggak ada Swatman guys. Itu bisa. Nanti kalian bisa transisi untuk selanjutnya ya. Mau ke sinergi apa. Nah ini kita lawan Archer ya guys ya. Archer untuk meta kali ini tuh bisa dipakai guys ya. Karena apa? Karena ya sekarang itu banyak yang bikin Freya guys ya. Archer itu juga bagus ya. Nah disini mulai banyak yang bikin Archer lagi ya. Nah disini ada E-Retail guys ya. E-Retail itu bisa kita ambil aja guys ya. Nanti tapi nanti ya. Nah ini kita nabung dulu di 10 gold guys ya. Supaya duit kita tabungan kita itu bisa semakin banyak guys. Semakin kaya guys ya. Nah ini kita ketemu Guardian guys. Nah ini Guardian ya. Guardian kalau di awal-awal itu kuat ya. Soalnya tebel guys. Nah disini kalian bisa lihat ya. Ini betapa kuatnya Guardian kalau di awal-awal. Jadi kalau kalian mau survive ya di awal itu kalian bisa bikin Guardian dulu ya. Oke akan kita ambil E-Retailnya guys. Ternyata Blessing ya. E-Retail kita mendapatkan Blessing dan Blessingnya itu Astro ya. Ini cukup bagus guys. Karena ini kita butuh ke Astro juga ya. Oke ini kemungkinan besar kita tetap bisa ke 6 Astro. Ini kalau kita bisa 6 Astro terlebih dahulu. Ini kemungkinan besar kita bertahan di late game itu akan semakin besar guys ya. Tapi disini kita cuma bisa nabung di 10 gold. Oke gak apa-apa guys ya. Yang penting kita bisa nabung dulu. Nanti kita ambil si Hell Cutnya nanti. Nah disini karena kita menang. Ini langsung kita ambil aja Hell Cutnya ya. Oke guys ini di Fat Box ya. Kita bisa ambil item guys. Ini itemnya bagus-bagus ya guys ya. Kita akan lihat dapetnya apa. Oh ini ada Immortal guys ya. Kita ambil Immortal aja dulu. Oke ini bisa buat Karina kita atau gak Irrital ya. Tadi Irrital kan juga dapat Blazing. Oke Hell Cut pun ini bintang 2 ya. Oke langsung kita ambil aja Hell Cutnya guys ya. Gak apa-apa. Kita nambah slot lagi aja. Ini kita naikkan si Irrital lagi satu lagi guys ya. Oke sementara seperti ini dulu guys ya. Untuk itemnya ini sementara di Irrital ya. Berarti nanti yang jadi Hyper Irrital dulu guys. Oke gak apa-apa kita coba dulu di Irritalnya. Nah ini kita lawan Los Peccados ya. Dia pakai ini ya. Bronze Skill 2 guys ya. Ini kayaknya dia mau nge-bug guys ya. Dia mau pakai bugnya Los Peccados ya. Oke. Wah disini kita... Oh masih guys. Masih hidup Irritalnya. Ini bisa kill satu Granger. Oke bisa. Lumayan guys ya. Lumayan. Nah disini ada Fanny ya guys ya. Ada Fanny dan juga disini ada Lunok. Karena duitnya itu cuma cukup buat beli Lunok. Kita ambil Lunoknya dulu ya. Lunok kita ambil. Nah ini itemnya kita kasih Karina ya. Kayaknya ini kuat di Karina ya. Meskipun baru bintang 1. Karena ini Karina sudah aktif 2 Assassin guys ya. Kalau di Irrital itu belum aktif Archer-nya. Ini untuk Astro kita kurang satu lagi guys. Ini kita tinggal cari Badang atau nggak Udat ya. Oke ini Abyss. Dia juga pakai Karina guys ya. Kita akan lihat guys siapa yang menang disini. Oh ini Karina kita guys ya. Karina kita sudah jadi Astro. Oke Fanny ini akan kita ambil guys. Di akhir round ya. Jangan lupa guys. Nah ini kita ambil ya. Lumayan dapat Fanny di awal guys. Oke kita akan coba cari lagi. Oke Martis sudah muncul. Ada Argus guys. Kita ambil Argus ya. Nah ini kita pakai Argus saja. Menggantikan Lunok ya. Ini untuk mengaktifkan ke 2 Abyss-nya dulu guys ya. Kita aktifkan Abyss-nya dulu. Biar pergerakan dari hero kita itu semakin cepat. Oke guys. Ini kita mendapatkan ini ya. Winter Truncheon ya. Kita ambil Winter Truncheon. Untuk si Karina langsung guys. Nah ini ada Karina ya. Oke Karina. Dapat 2 berarti kurang 1 lagi. Argus pun kita ambil ya Argus. Oke sudah gak ada ya guys ya. Ini kita stop dulu. Itemnya di Karina semua oke. Berarti Hyper Karina. Meskipun baru bintang 1 guys. Nah ini kita lawan Karina juga ya. Karina dengan Astro. Wah dia sudah bintang 2 ya. Wah ini harusnya kita kalah guys. Harusnya ya. Ini kalau kita menang ini gak masuk angin kita guys. Soalnya kalah bintang ya. Kalah bintang kalau menang itu gak masuk angin. Tapi bisa bertahan ya jauh ini guys ya. Tinggal 2. Ini lumayan guys ya. Kita cuma kalah 2 hero. Oke disini kita cari dulu. Oke gak ada. Nah ini ada Martis guys. Martis 2. Apakah Blessing? Ternyata enggak guys. Kita cari lagi. Martis lagi ya. Oke cari lagi. Ada Fanny dan juga Badang guys ya. Oke nanti akan kita ambil guys. Wah ini Martisnya ya. Ini Martisnya kalau bisa kita bintangin 3 ya. Eman-eman guys. Kurang 2 lagi. Oke kali ini kita lawan Swordman ya. Swordman McEra guys. Ini kayaknya McEra nya udah jadi ya. Wah gak bisa ulti guys. Langsung dibabat habis ya ini. Wah gak berkutik guys kita guys. Dikroyok habis-habisan gak bisa ulti Karina nya guys ya. Oke kita kalah lagi. Gak apa-apa guys. Ini masih aman ya. Masih aman. Oke kita ambil dulu ini Fanny dan juga Badangnya guys ya. Wah co-nya 3 guys langsung. Oke gak butuh guys. Gak butuh ya. Ini kita ambil Karina. Karina apakah Blessing? Ternyata enggak guys ya. Karina gak dapet Blessing. Ini kita jual dulu si Irithel ya. Biar bisa nabung di 20 gold. Nanti ini Martisnya kita ambil guys. Martis harus kita ambil. Los Peccados yang tadi guys ya. Los Peccados. Dia pakai burn 2 ya. Oke kita ke silent guys. Tadi kita kalah ya. Kita kalah Laila. Dari Laila tadi ya. Laila masih hidup. Nah sekarang ini 1 lawan 1 dengan Karina Laila nya guys. Kita lihat. Laila nya kayaknya ini kalah guys. Oke Laila nya kalah. Ini tinggal Deiroth. Seharusnya juga menang kita ya. Akhirnya menang juga guys. Oke ini Martis. Bisa kita ambil. Nah ini kita bisa ambil item ini. Hasklow guys ya. Hasklow bisa guys. Oke Hasklow bener. Bisa kita ambil ya. Lumayan nih guys Hasklow. Buat si Karina ya. Karina ya. Oke ini kita nambah slot aja guys ya. Nah ini Argus bintang 2. Oke. Nah ini kita bisa naikkan 1 lagi guys ya. Berarti kita bisa mengaktifkan. Ke 6 Astro guys ya. Dengan menaikkan si Lunok dan juga si Badang guys. Oke. Kita ambil evolusi split ya guys ya. Biar ada 2 Hyper. Meskipun ini untuk Abyssnya gak aktif guys. Kita akan coba ya. Dengan 6 Astro. 6 Astro 2 Assassin terlebih dahulu guys. Oke. Wah ini Archer guys. Kita ketemu Archer. One-one-nya guys ya. One-one-nya blessingan. Wah Karinanya sendirian guys. Di kroyok ini. Sama Archer-Archer. Apakah Karina kita bisa bertahan guys. Dari gempuran ini para Archer. Wah gak bisa guys ya. Wah di kroyok guys. Sulit guys. Sulit. Yakin sulit ini. Wuh. Tapi masih bisa hidup Karina kita guys. Wah ini kalau warna ulti. Wah habis guys ya. Wah ini. Ini kita sudah mendapatkan warisan guys. Kita akan lihat dapat warisan. Apakah kita kali ini. Hilkart. Oke cocok ya. Hilkart boleh guys ya. Masuk. Nah ini Karina juga. Fanny. Fanny bintang 2 guys. Oke kita lihat lagi. Ini ada Hilkart dan juga Lunok lagi. Oke kita nanti akan ambil ya. Tapi sementara kita nabung dulu. Kita tahan dulu ya guys ya. Oke kita gantikan dulu Hilkart dengan Fanny ya. Soalnya ini Abyss-nya juga gak aktif guys. Oke seperti ini dulu ya. Wah ini Karina guys ya. Karina lawan Karina. Oke Karina kita. 2 lawan 3. Oh Fanny. Fanny udah ulti guys. Wah dikeroyah guys ya. Wah ini kalau Karina kita menang gak masuk angin guys. Wuh. Menang guys. Kayaknya guys ya. Menang ini guys. Yakin menang ini. Wah ini gak masuk angin guys. Karina kita guys. Wah. Menang ya. Yoyo menang. Wuh menang beneran guys. Oke ini Hilkart bisa kita ambil lah. Lunok ini kita ambil ya. 1, 2, 3. Oke ambil. Oke kita cari lagi ya. Oke Martis bintang 3 guys. Dia blessing kayaknya ya. Ya blessing Astro. Oke mantap. Berarti ini kita gantikan dulu ya. Badangnya ya. Badang kita gantikan dengan Argus ya. Aktif ini. Oh ini. Berarti. Kita jual dulu si badang guys ya. Itemnya kita pindah di Martis guys ya. Martis jadi Hyper. Dan disini Hilkart kita naikkan menggantikan Fanny guys ya. Nah disini aktif 2 Abyss. Meskipun Fanny gak kita pasang guys ya. Nah disini ada Fanny lagi. Berarti Argusnya kita jual dulu. Kita ambil si Fanny. Oke. Hilkartnya kurang 1 lagi guys. Wah ini tadi dapet warisan Hilkart ya. Ini mantap guys. Nah ini karena round monster ini pasti kita menang ya. Semoga aja ini kita dapet Crystal Astro. Wah Crystalnya gak ada Astro guys. Tapi gak apa-apa. Ini ada DHS ya. Demon Hunter Squad. Dan juga nih kita bisa ambil lah. Kalau gak ini ya. Mirror Device kita ambil Archer guys. Karena disini kita punya Irritel dengan blessing ya. Siapa tau nanti jadi ke Archer juga minimal. Tiga Archer boleh guys ya. Nah ini Hilkart guys. Hilkart blessing Assassin juga guys ya. Wah mantep ini. Oke kita ambil dulu nih ya. Si Badang dan juga si Deroth guys ya. Irritel juga boleh guys ya. Nah disini kita ambil Crystal Astro aja guys ya. Boleh ya nanti kalau ada Moskop ini bisa jadi ketiga Archer. Nah kita nambah slot aja ini. Kita aktifkan keempat Assassinnya guys. Dengan menaikkan Fanny ya. Kita ambil seperti biasa. E-Passion. Oke. Kita lihat guys ya. Martis Hyper. Ditambah Karina dengan 4 Assassin guys ya. Wah akhirnya tebel guys. Akhirnya tebel. Hmm dibantuin sama Karina guys. Wah keracunan. Karina kita keracunan. Oh nggak mempan guys. Racunnya nggak mempan ya. Soalnya ini Karina bawa obat guys ya. Bawa tolak angin seplastik resek guys. Jadi dia nggak mati-mati guys. Nah disini. Ada Karina dan juga si Deroth guys. Tapi ini duit kita mepet ya. 19. Kita tahan dulu aja. Kita tahan boleh ya. Sementara seperti ini dulu guys. Ini juga kombonya udah jadi ya. Termasuk udah jadi guys. Ini kita bisa ke Abyss juga bisa ya. Masih ada peluang ke 6 Abyss guys ya. 3 WM bisa nih. Kalau kita dapat si Terisla guys ya. Oke. Sementara seperti ini dulu. Kita akan bertahan guys ya. Bertahan dulu. Nah disini kita lawan. Wow. Magera ya. Magera yang tadi. Ini sabernya bintang 3 guys. Oh ini dia mau ke arah. Kat dia juga guys. Wah tapi sayang sekali. Disini dia-dia bikin sama si Karina kita. Dan akhirnya kita dapat warisan guys. Dua sekaligus ya. Oke mantep. Semoga aja warisannya ini cocok guys dengan kumbu kita ya. Oke kita ambil si Karina dan juga Diret ya. Dua sekaligus. Wanwan dan juga Granger guys ya. Kalau Granger ini kita buang aja guys ya. Karena ini kayaknya gak jadi ya. Kalau Granger ke Legbone kayaknya gak jadi. Ke Giner juga gak ya. Kalau si Wanwan bisa ke Archer guys ya. Karena kita udah punya dua Archer guys ya. Seperti ini ya. Karena kita punya kristal. Oke kita nambah slot langsung aja. Ini tapi kita yang naikkan dulu. Kita naikkan di road guys ya. Bukan Wanwan. Supaya apa? Supaya ini bisa ngebut ya. Kombo kita ya. Jadi 4 Abyss. Wanwan-nya nanti kita bisa naikkan guys. Habis ini ya. Kalau kita bisa naikkan slot. Oke kita lawan footman guys ya. Footman. Next era guys. Wow Martisnya guys. Martis kalau udah bisa ulti. Wow mengerikan. Wah tapi ini satu lawan satu dengan Hayabusa ya. Gak bisa guys ya. Gak bisa ngurangin HP-nya si Karina ya budanya. Wah mantep guys. Karina kita mantep jiwa ini. Oke bad box ya. Bad box. Oke kita nomor 4. Apakah kita masih ke bagian tambah slot ini? Oh gak. Ngambil dia. Oh nomor 2 ambil DHS. Nomor 3 gak ambil. Berarti kita ambil ini ya. Tambah slot guys ya. Sand kristal. Lumayan ini. Kita bisa menaikkan 1-1 guys ya. Archer aktif ini. Oke ya. Ini 1-1 berarti kita naikkan aja. Di sini aja sampingnya Iritel guys ya. Oke. Berarti kalau jadi Archer. Berarti Martis ini. Jangan jadiin Archer guys ya. Nah ini. Karina aja yang jadi Archer guys. Soalnya apa. Soalnya Martis itu nanti kalau gak deket musuh. Dia gak bisa ulti guys malahan. Malah gak ulti-ulti ya. Gak enak guys. Mending Karinanya aja yang jadi Archer guys ya. Karina lagi guys. Karina ya. Wah ini kalau kita bisa ngalahin nunggu. Ini Karina ya. Yang pake Karina kalah ini. Wah ini kita bisa dapet Karina gratisan guys. Kalah guys ya. Wah langsung di genjot sama si Martis guys. Ya si Karina nya. Hidup lagi genjot Martis. Wah. Wah ini. Oke. Ada Terisla guys. Oke kita ambil Terisla aja ya. Ini kita aktifin ke 3 WM nya aja guys ya. Menggantikan D-Rod ya. Oke. D-Rod kita jual dulu 1 ya. Biar bisa nabung juga guys. Nah disini kita sudah aktif. Ke 3 WM juga. Wah ini tambah D-Rod ya ini ya. Si Karina sama Martis kita. Ini Life Steal nya jadi tambah D-Rod guys nanti guys. Apalagi Fanny ya. Fanny itu sangat butuh Life Steal ya. Wah Ake. Ake di Flicker. Oh ini Archer. Archer guys. Wan-wannya yang bahaya guys. Hmm. Wan-wannya kalau udah hilang udah gak bisa guys. Oke. Archer nya udah berhasil kita kalahkan ya guys. Nah ini dapet 1 warisan lagi guys. Warisan apa kali ini guys. Kita akan lihat. Iritel guys ya. Dapetnya Iritel. Iritel bintang 1 doang. Ya 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 gak apa-apa. Lumayan ya. Lumayan. Masih cocok guys. Oke. Disini kita pake moskop aja guys ya. Moskop. Tapi kurang 1 ya tetep ya. Kurang 1 guys. Ini untuk abyss nya. Semoga aja ini di run monster kali ini kita mendapatkan kristal abyss ya guys ya. Biar nanti run berikutnya kita sudah bisa mengaktifkan ke 6 abyss guys. Akan kita lihat guys ya. Seberapa beruntungnya kita kali ini. Wah ternyata item ya. Item. Oke dominan S. Eh kok dominan S. Ini winter turnjeon ya. Winter turnjeon. Oke lah. Winter turnjeon gak apa-apa. Nah ini ada derod juga. Kita nambah slot langsung guys ya. Kita naikkan derod. Nah disini aktif 6 abyss. Tapi ini kita akan ambil yang stasis aja guys ya. Kenapa stasis ya. Stasis itu biar memperlambat pergerakan lawan guys ya. Karena apa? Karena ini hero-hero abyss kita itu masih imut-imut guys ya. Jadi lebih baik hero-hero abyssnya itu memperlambat. Dan hero-hero astro nya itu dia mengeksekusi guys. Archer guys. Archer lagi guys ya. Wah ini gilong archer guys ya. Gilong archer berbahaya ini. Gilongnya. Gilongnya hilang. Waduh wan-wannya guys. Wan-wannya. Waduh kalah guys ya. Kita harus kalah ini ya. Tapi gak apa-apa. Ini kita mendapatkan warisan lagi guys. Kita lihat guys warisannya. Bintang 3 guys. Tapi haya busa guys ya. Haya busa bintang. Wah ini. Ini. Blessing astro guys ya. Karina. Oke kita naikkan. Oke ini kita itemnya pindahin dulu ke Karina yang dapet blessing ya. Ah ya busanya kita turunkan dulu ya. Kita gak pakai ayo busa. Soalnya blessingnya juga make era guys ya. Oke gak apa-apa. Nanti ini kita bisa ke arah mana ini. Archer bisa ya archer. WM juga bisa guys. Oke oke oke. Pani sudah menggesek-gesek. Oke tinggal moskop guys. Tinggal moskop. Oke guys ya. Ini kita menang ya. Ini archer guys ya. Yang kalah archer ya. Semoga. Moskop guys. Moskop bintang 3. Kita lihat blessingnya. Blazingnya apa ini? Wah blessingnya abis dan juga archer guys. Wah mantap jiwa guys ya. Oke berarti ini kita bisa mengaktifkan ke 6 archer guys ya. Bentar-bentar kita jual dulu ya. Jual dulu sih ini. Si badang. Hayabusa ini jual gak ya. Bentar-bentar guys. Wah ini kita cari aja guys. Ini waktunya mewah. Nah ada Bruno. Bruno ya. Nah kita naikkan. Akhirnya aktif 6 archer guys. 6 archer. 6 astro. 6 abyss. 4 assassin guys. Mau apa lagi nih musuhnya guys ya. Mau apa lagi. Oh gak bisa guys. 1-1 dominan S gak bisa guys ya. Kita dapat warisan moskop bintang 3. Mau ngapain guys. Wah ini hero warisan tapi bikin menang guys. Wah ini kenapa ini astad itu jadi commander terkuat untuk season ini. Ya karena ini guys ya. Mantap jiwa.